Tak hanya bermain musik, anak-anak pun harus berlatih, menari, dan menyanyi sebelum pertunjukan seni angklung dimulai. Di Saung Ujo, di Padasuka, Bandung, Jawa Barat ini, puluhan anak berlatih bermain angklung setiap harinya. Alat musik tradisional itu mereka kombinasikan dengan beberapa alat musik lainnya. Tak hanya bermain musik, anak-anak pun harus berlatih, menari, dan menyanyi sebelum pertunjukan seni angklung dimulai. Ternyata untuk menjadi kompak itu perlu latihan yang keras. Kita lihat aksi mereka setelah latihan berikut ini. Nah, seru dan heboh kan pertunjukan mereka? Saung angklung Ujo dibentuk pada tahun 1967. Di Saung ini pula, para pengunjung bisa belajar bermain angklung dan menikmati nuansa khas para hiangan. Di samping bisa menikmati pertunjukan, mereka juga bisa menikmati permainan seperti orang-orang di lemur, juga makanan-makanan khas Sunda. Kekayaan budaya para hiangan ternyata bisa dinikmati dengan satu kali kunjungan ke Saung Ujo yang menyajikan kesenian dan atmosfer budaya Sunda yang kental. Susanna Sunarno, Imam S. Nurdin, Bandung, Jawa Barat Namanya Natalia. Meski usianya baru 9 tahun, setiap malam bocah kelas 3 SDU sudah biasa berkeliaran di sepanjang kawasan hiburan di kota Filipina, Manila Bay. Hingga lewat waktu tengah malam, Natalia masih terus berkeliling menjajakan kuntum-kuntum mawar pada wisatawan atau pengunjung kafe-kafe di sepanjang Manila Bay. Tak banyak yang bisa dikorek dari gadis kecil ini, kecuali soal harga bunga yang dijajakannya. Selain Natalia, masih ada belasan anak jalanan penjual bunga lainnya di sekitar kawasan pantai yang terbentang di sepanjang Roksas Boulevard, Manila ini. Mereka biasanya langsung berkerumun di sekitar meja yang didatangi tamu kafe yang datang berpasangan. Tapi mereka juga tak sendiri. Biasanya ada juga orang tua atau pengepul bunga yang mengawasi anak-anak penjual bunga ini dari kejauhan. Untuk setiap kuntum mawar merah atau putih, anak-anak seperti Natalia menjualnya seharga 20 peso atau sekitar 4.000 rupiah. Harga yang tentunya tak sebanding dengan waktu istirahat dan kenyamanan yang seharusnya bisa dikecap oleh anak-anak seusia Natalia.